Pemirsa Ketua Dewan Pembina Rumah Aspirasi Prabowo Sandi, Siti Hediati Haryadi alias Titik Soeharto, menghadiri pengukuhan relawan gerakan kebangsaan Aceh yang berlangsung di Gedung Sultan Selim, Kota Banda Aceh. Ratusan relawan gerakan kebangsaan Aceh secara resmi dilantik. Relawan tersebut nantinya akan menggemban tugas untuk mengawal suara bagi calon presiden dan wakil presiden Prabowo Sandi, serta mensosialisasikan visi-misi presiden nomor urut dua. Dalam kesempatan tersebut Putri Presiden RI Kedua Titik Soeharto meminta tim pemenangan dan relawan di Aceh untuk terus mensosialisasikan visi-misi Prabowo Sandi sebagai presiden dan wakil presiden kepada seluruh rakyat Aceh. Karena ini merupakan tugas para relawan untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Dengan mensosialisasikan visi dan misi Prabowo Sandi ke masyarakat, supaya semakin memahami arah kebijakan yang akan dilakukan oleh pasangan tersebut saat menjadi pemimpin bangsa nantinya. Ini penting sekali, mumpung ini juga masih eforia untuk ganti presiden, ganti parlemen, ganti yang kota parlemen. Kita pakai kesempatan ini untuk betul-betul kita sama-sama Prabowo Sandi dan partai-partai koalisinya untuk membangun bangsa ini ke depan lebih baik. Sementara itu, Ketua Relawan Kebangsaan Aceh, Cud Anda, mengatakan relawan tersebut nantinya siap mengamankan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Sandi nomor urut dua di Provinsi Aceh. Cud Anda juga meyakini pasangan tersebut akan meraih suara terbanyak di Aceh. Ini bertujuan kita agar gerakan kebangsaan ini lebih besar dan gaungnya lebih berakwah. Nah, di sini kita bukan cuma hanya mumpul saja, tetapi kita juga harus bersatu, harus karelawan semua. Dalam acara tersebut turut hadir Sekretaris BPP Prabowo Sandi Aceh, Perwakilan Partai Pendukung Prabowo Sandi, serta sejumlah organisasi relawan pemenangan Prabowo Sandi. Tim Liputan Aceh TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.